Intro Adanya dugaan terjadi kemufakatan dengan janji-janji proyek antara pihak eksekutif dan legislatif di Kebupaten Pesisir Barat terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat tentang persetujuan rancangan peraturan daerah untuk RAPBD tahun 2019 di Gedung Wanita Komplek Kantor Bupati. Hal itu terungkap setelah anggota Dewan Ali Yudiem melakukan interupsi usai dilakukan pemaparan persetujuan rancangan perda tentang RAPBD Kebupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2019 oleh juri bicara Badan Anggaran DPRD Pesisir Barat Martin Sofian. Ali Yudiem bersama Kanadi, Basis Effendi, April Liswar meminta rekaman yang berisikan tentang dugaan janji-janji pemberian proyek kepada sejumlah anggota banang tersebut diputar pada saat Rapat Paripurna itu. Namun hal itu mendapat penolakan dari anggota Dewan yang lainnya seperti Supardi Rudianto dan Aris Ikhwanda karena menganggap hal itu tidak etis dilakukan di acara tersebut. Senada Kacap Jari Krui Indra Gunawan mengatakan para pihak yang merasa adanya dugaan terjadi KKN pada rangkaian proses persetujuan RAN Perda tentang RAPBD Pesisir Barat tahun 2019 tersebut dapat melaporkan ke penegak hukum. Ya, itu pembicaraan antara Saudara Martin yang tadinya sangat bersifat. Tunggu dulu. Tahan dulu, Pak. Untuk meluat tiga item itu. Tapi kan pada kenyataannya sekian orang bali badan. Jadi itu kan menimbulkan keseluruhan. Jadi tadi Bapak menyebutkan Saudara Martin bahwa ada di isi rekaman tersebut. Ada, ada. Ada, ada. Ada ini enggak? Ada angka-angka enggak? Ada angka yang disebutkan. Di dalam rekaman itu. Di dalam dendilan itu. Memang itu hanya baru usulan. Iya. Ya, usulan. Jadi, usulan yang kemungkinannya untuk disepakati. Iya. Ya kan, untuk disepakati. Artinya, dari sekian angka yang dikurangi daripada pembangunan kantor Bupati, itu nanti ke depannya akan coba dialihkan untuk beberapa anggota yang mereka balik badan. Tadi Bapak menyebutkan usulan tadi, Pak. Iya. Apa usulan tersebut, Pak? Usulannya begini. Jadi di situ, di rekaman itu. Jadi kemungkinan besar yang 18 dari 20. Dari 34 kan jadi 20 awalnya. Iya. Jadi 18 miliar ya. 20 miliar itu nanti akan dikelola oleh para anggota-anggota yang kemarin artinya mereka berubah. Ya, yang tadinya menurut ini. Apa komentar? Berkait dengan yang lain-lainnya, yang disebutkan ada rekaman segala macam, kalau kami itu sebaiknya menyarankan, kalau memang betul ada hal-hal seperti itu, langsung dilaporkan kepada yang beruna. Dalam hal ini ada KPK, dalam hal ini ada polisi, silahkan. Daripada kita laporkan di Paripurna DPR, dia ada rekaman, itu sama juga dengan orang yang berkelahi, tapi pengen dipisah. Tapi benar enggak abang menerima uang 50 juta itu? Enggak. Enggak benar. Kita ngeliat dulu nanti, karena kan buktinya kita belum ada. Kan tadi cuma cerita, Pak. Benar, benar. Ada rekaman, Belum bisa dipastikan itu, ada atau tidaknya, kan? Jika ada, Pak, pihak dari Kejaksaan akan melakukan penelitian? Itu kan akan dikaji dulu, Pak. Rekaman kan enggak serta-merta. Kalau mereka merasa ada, ya silahkan bisa saja di Kejaksaan, bisa di kepolisian, ataupun ke KPK langsung. Itu kan hak. Jika ada laporan itu, langsung akan ditindak lanjutnya atau bagaimana, Bang? Ya, pasti kita tindak lanjutnya lah. Pasti kita telah dulu, walaupun prosedur, kan? Tadi anggota DPRD, mengungkapkan bahwa ada usulan dana, usulan pekerjaan proyek senilai 500 juta, itu bagaimana, Bang? Oh, itu hok, itu. Bang, kalau ada rekaman yang menunjukkan bahwa ada percakapan antara, yang sesuai keputusan MK, bahwa apa namanya, yang bisa dijadikan barang bukti adalah rekaman yang memang dilakukan oleh penyidikan. Oke. Itu jelas, kan? Jadi ketika ada rekaman-rekaman liar, saya enggak tahu, itu biarkan. Oke, oke. Saya berapa penegak hukum, ya, Bang? Penegak hukum. Kalau rekaman-rekaman liar itu ya biasa, mungkin kita secara hukum, dia tidak apa namanya, dia penegak hukum yang mungkin. Tapi abang udah... Yang jelas, gini aja, yang jelas fakta hukumnya bahwa saya tidak terima janji apapun dari pemerintah. Abang udah menerima uang 50 juta itu belum? Tidak ada. Tidak ada. Jadi abang menampik kalau ada rekaman itu, Bang? Kalau ada buktinya saya menerima uang 50 juta, saya siap di... Ya, Bang. Saya bertanggung jawabkan di mata hukum. Abang menampik kalau ada rekaman? Saya menampik dan kalau memang ada, ada bukti bahwa saya menerima uang 50 juta. Oke, thank you, Bang. Yon Fisoma melaporkan untuk Lampos TV.